KOMISI 10 DPR RI mendorong Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan pendidikan tinggi vokasi kejuruan lebih banyak lagi untuk mencetak SDM generasi bangsa yang berkualitas. Anggota Komisi 10 DPR RI Putu Sudpatma yang ditemui usai rapat panja kelembagaan dan akreditasi pro di perguruan tinggi Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta mengatakan Komisi 10 DPR RI ingin pemerintah mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih baik dan berkualitas. Untuk itu Kemen Ristek Dikti harus bisa mengembangkan pendidikan vokasi kejuruan yang bisa menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki keahlian khusus seperti SDM di negara-negara maju. Kalau dari sisi akademis ini mereka ingin menjadi peneliti universitas itu seperti itu jadi banyak yang ingin menjadi peneliti. Vokasi mereka ingin terlibat dalam pekerjaan profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di berbagai bidang. Jika kita lihat negara maju komposisinya begitu jelas di mana vokasi itu jauh lebih besar. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia yang menilai salah satu permasalahan yang ada di pendidikan tinggi Indonesia adalah sulitnya perguruan tinggi mendapatkan akreditasi yang tinggi. Selain itu adanya permasalahan terkait pengelolaan atau tanggung jawab atas perguruan tinggi di mana tidak hanya di bawah naungan Kemen Ristek Dikti, melainkan juga di kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Tentu kita tidak mau juga dimudah-mudahkan karena ada standar yang harus dipenuhi, berarti kan kontrolnya dari pendirian. Dari sejak pendirian kita harus terus mengawal, harusnya Kemen Ristek Dikti mengawal. Zikri dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan.